Assalamualaikum dan salam sejahtera Terima kasih klik mawar putih Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe Siti Nurhaliza berkata pihak tidak bertanggung jawab itu telah membuat suntingan memaklumkan yang mengelirukan menggunakan account Facebooknya dengan niat menyebarkan fitnah Siapalah yang pandai-pandai edit shooting berita palsu ini gunakan Facebook saya dan sebarkan merata-rata Yakinkan ini hantaran sebenar, ini palsu Cukuplah semua perkara nak buat macam ni Katanya menerusi perkongsian di instan story semalam tadi Tokti menegaskan kejayaan sebagai penyanyi memerlukannya menghiburkan semua orang tanpa sebarang syarat Saya ini penyanyi menghiburkan semua orang Syawal adalah bulan jalankan silaturahim bukannya sebarkan berita-berita palsu luahnya lagi Menerusi hantaran lain dalam instan story Tokti menegur protol hiburan tersebut karena memuatnaik kenyataan palsu tanpa mendapatkan pengesahan terlebih dahulu Memaklumkan, tidak sahi itu kononnya merupakan kenyataan yang penghibur terbabit berhubungan kemunculannya sebagai penyanyi undangan dalam sebuah persembahan di sebuah acara rumah terbuka di utara tanah air baru-baru ini Ini bukanlah pertama kali Siti terpalit dengan fitnah Sebelum ini nama dan gambarnya kerap disahkan guna termasuk dalam promosi produk Malapun pehidamatnya selain didakwa membuat pelaburan tidak sah di sisi undang-undang